Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pengembangan kawasan wisata Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi bukti kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini disampaikan Erick bersama Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Perilangan Dulkiflihasan, dan Gubernur NTT Victor Lais Kodak usai mengunjungi pameran UMKM binaan BUMN di Waterfront Maruara, Labuan Bajo, NTT Selasa 9 Mei 2023. Erick menilai kehadiran Bali baru mutlak diperlukan dalam akomodasi, terus meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata Indonesia. Saya rasa ini suatu kenyata ketika pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersatu. Pak Bas ini luar biasa, dermaga ini dilakukan oleh beliau. Pak Mendak terus dorong sama Pak Teten, UMKM, perdagangan semua. Para wisata juga kita dorong, saya yang ditugasin Pak Gubernur untuk bangun pelabuhan, apalagi? Ampun, ampun. Hotel, pelabuhan, tapi ini semua inisiasi dari Pak Jokowi. Ya, betul. Beliau yakin bahwa yang namanya Bali di Indonesia itu adalah sesuatu yang luar biasa, tetapi tentunya dengan kebutuhan pertumbuhan para wisata yang baru, dia perlu Bali-Bali baru, salah satunya waktu itu Labuan Bajo. Jadi kolaborasi pemerintahan daerah, pusat, kalau jadi satu, insya Allah hasilnya bagus. Contoh yang kita bisa saksikan di saat ini. Bapak tadi sempat nyoba macam-macam, apa aja tadi Pak? Ya, tadi kita ngeliat bagaimana kan kita yakinin UMKM itu merupakan kunjung tombak daripada fondasi ekonomi kita. Tetapi kita yakin tidak mungkin mereka dilepas sendiri, karena itu kita di BUMN fokus untuk bersinergi dengan semua kementerian dan pemerintah daerah. Satu, pembiayaan. Pembinaan dan pasar. Nah, kalau pembiayaan saya rasa bukan rasio umum, ya BUMN itu dengan imbarannya 92% yang namanya kun itu di BUMN. Belum lagi yang kita dorong di situ Anda, PNM Mekar, yaitu 13,7 juta ibu-ibu yang kita lakukan bagaimana pendampingan pembiayaan, khususnya di lebih, sekarang hampir 43-an, 13,7 juta. Tadi kebetulan ada bootnya, PNM Mekar di sini 149 ribu di Flores, dengan nilai 435 miliar. Ini bukti nyata bahwa memang kita hadir. Nah, tapi pembiayaan nggak cukup kalau nggak ada pendampingan. Nah, inilah salah satu bukti pendampingan banyak kementerian, ada main pora, ada Pak Teten, kami dari BUMN Perdagangan untuk juga pendampingan mereka, supaya mereka kualitasnya lebih bagus. Tadi salah satu yang dilakukan AFG, itu AFG di situ, nanti lihat. Barang-barangnya dijual di Unico, gitu. Silahkan cek, coba ke sana nanti. Yang di mana brandingnya jadi Unico. Nggak kalah kan kita? Tapi sebenarnya produk kita. Itu di situ, di AFG. Bahkan ada itu sendal apa tadi? Sendal apa namanya? Sendal cantik atau sendal? Sebeda, sebeda, sebeda. Ya. Andal pagup tuh. Iya, sendal itu. Beda bambu? Itu di, sendal apa? Lukisan. Sendal lukis itu dijual di Itali. Itu coba cek di situ. Nah, akses ini yang memang kita harus berkolaborasi. Kenapa Bapak Presiden membuka yang namanya e-katalog? Nah, ini semua menggunakan e-katalog sekarang, supaya TKDN itu didorong. Terima kasih. Terima kasih.